hai oke salam pagi anak-anak di pagi ini kita akan lanjut bahagia seni budaya dan sebelumnya aku sudah membuat video dalam video tersebut sudah ada materi dan tugas nah dalam tugas itu kalian download aplikasi kanva.com kalau di playstore kalian sebut kanva saja itu untuk kita membuat poster sederhana nah sebenarnya banyak sekali aplikasi yang kita bisa lakukan yang membuat poster tapi yang paling mudah adalah kanva karena sudah ada template-tenteknya atau contohnya kita tinggal mengganti saja teksnya rata-rataannya warnanya gambarnya oke sekarang kita akan langsung bagaimana cara membuatnya pakur akan memberikan contoh tapi lewat kanva.com yang di laptop karena pakur menggunakan laptop tapi gak garis besarnya semua sama seperti di Android Oke kita akan langsung buat yang pertama kita dulu buka misalnya di laptop buka Google Chrome kita tuliskan di laptop buka kanva.com nah setelah itu akan muncul web-nya kayak gini terus kita login dulu misalnya kalian belum daftar pertama kali berarti kalian akan singap untuk mendaftar nah di sini kalian bisa bisa memilih pakai akun Google-nya kalian atau pakai Facebook ya pakur sudah daftar pakai akun Google-nya pakur tinggal klik saja langsung muncul otomatis dia akan terdaftar nah nanti juga juga kalian coba nah di Android juga begitu kalian sudah download di playstore aplikasi kanva kalian juga tetap harus mendaftar nah di sini pakur tinggal juga mendaftar ulang apakah saya setiap dia akan langsung-langsung mendekat loginnya pakur nah setelah dari situ di sini banyak sekali pilihan kita mau presentasi media sosial jadi kurang cekat terus kita bikin kirim Instagram kayak kita langsung dengan ukuran Instagram mungkin langsung poster blog logo terus kisah Anda kartu cerita Instagram ukurannya sudah otomatis nah di sini pak guru akan membuat contoh misalnya kalau pak guru membuat suatu poster ukurannya atau Instagramnya sekarang kita coba dulu untuk membuat poster nah pak guru klik nah setelah itu akan muncul ada beberapa pilihan ada beberapa pilihan sini ada template nah template ini ada banyak sekali yang sudah disiapkan oleh aplikasi ini kalian tinggal memilih kira-kira mana yang sesuai tema atau apa yang kata semangat atau motivasi misalnya kita kalimatnya adalah selalu semangat di saat pandemi misalnya pak guru mengambil mengambil contoh yang ini nah pak guru tinggal klik saja disini sudah banyak kalau ada gifnya ada tulisannya tetap semangat tetap semangat tetap semangat terus semangat terus di bawahnya semangat 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 yang misalnya di pusat terlalu besar nih kalau kasih sini bisa ditarik langsung ini dinaikkan bisa Nanti kalian tinggal selesain saja Oke misalnya aku mau ganti tulisan hitamnya nih Oh kurang ini berarti aku kasih pilihan warna nih yang diklik sini kalau aku bisa coba dengan bagaimana coba dengan kuning coba dengan merah Oh selesai kembali ya berarti yang ini kuning hitam atau kurang jadi nanti suara sesuai dengan teman kalian Oke lagu rasa mungkin merah coba ya misalnya Oke terus misalnya tulisannya dibawah jalan hidup anda sepenuhnya dan ikhmatin saya pagu terlalu pakai mati pagu gilet saja Oke terus misalnya pagu tarik ke bawah oke oke terus pagu mau tarik sedikit ke bawah ini Oke misalnya contoh kayak gini misalnya terus pagu mengganti backgroundnya kenapa warna biru mau diganti backgroundnya Oh misalnya cuma kalau kuning tinggal terlalu terang tinggalkan ini jadi menurut sesuai temanya begitu Oke misalnya pagu pakai jadi biru muda kita oke hijau Nah sekarang misalnya kita mau tambahkan tambahkan eh elemen-elemennya atau dia punya gambar-gambar tambahan kalian tinggal tinggi elemen banyak sekali di sini atau tinggal dipilih atau mau share langsung di sini juga bisa misalnya kalau pagu tulis semangat atau sekolah-sekolah banyak sekali nih mau yang mana mau yang animasi ke apa misalnya gambar kalau pensilnya pengganti dan masih banyak sekali dengan tema sesuai kalian tapi kalian sesuai sini atau cari ini Oke setelah sudah eh langsung kita cetak misalnya atau download dulu berarti pilih yang di sini nah ini kalau kalian bentuk dalam video misalnya Pak guru mau dalam bentuk cepek atau gambar bukunan kecil saja kita tinggal pilih ini terus undur dengan carpa Pro bayar dan undur kita pilih yang undur terakhir dengan watermark gratis jadi karena kita cuma belajar dan yang gratis saja biar ada watermark tidak masalah kita klik ini nih kita klik lagi proses download Nah setelah itu kita tunggu kita tunggu habis kita bukaan ya agak lama prosesnya Oke jadi bebas kalian mau mengeksperimen mau ketama tulisan lagi juga bisa atau mau ubahan misalnya kalian download dari Google Google gambar gambar apa sahaja kalian tarik dari unggah sini kita tinggal di unggah bisa dimasukkan ke dalam sini oke misalnya nah misalnya sudah terdownload ini Pak guru tinggal buka ini hasilnya oke nah ini yang nanti kita upload ke Instagram kita setelah itu bagikan linknya ke Pak guru setelah kalian isi form pengumpulan proyeknya Oke jadi ini contoh yang kalian akan bikin adalah yang pertama adalah tulisan I love rasta school oke background yang kalian pilih bebas kalian mau pilih background apa saja bebas sesuai dengan tulisannya misalnya rasta Oh berarti mungkin tulisan-tulisan atau warna-warna rasta merah kuning hijau Oh school berarti mungkin ada gambar-gambar atau simbol-simbol sekolah kayak gimana Oh mungkin ada bintang apa love-love nya jadi kalian bebas berkreasi yang penting tulisannya adalah I love rasta school nah tulisannya bebas kalian mau pakai warna apa saja mau pakai warna apa saja ini yang pertama yang kalian harus bikin dan nanti kalian akan upload ke Instagram yang kedua kalian akan bikin poster untuk iklan ingat IJM menjaga jarak mencuri tangan memakai masker nah ini juga sama bagiannya kalian sesuaikan warna itu juga disesuaikan sarannya pagut jangan pakai warna yang gelap seperti hitam karena ini kesehatan jadi merupi atau warna-warna cerah nah disini mungkin kalian bisa mencari gambar-gambar seperti menjaga jarak nanti kalau kalian share tadi di elemen tinggal tulis jarak menjaga jarak pasti muncul atau mencuci tangan nanti ada simbol-simbol atau animasi-animasi orang sedang mencuci tangan ataupun memakai masker nanti kalian tinggal share gambarnya jadi waktu orang melihat posternya kalian orang akan tertarik bukan cuma melihat tulisan tapi ada juga gambar-gambarnya simbol-simbolnya yang kedua dengan ketiga kalian akan membuat suatu iklan kata Dago Talent atau disitu kata Dago Talent itu lomba kayak gitu nah dalam lomba-lomba kata Dago Talent ada banyak tuh diantaranya itu ada lomba menyanyi lomba menari lomba melukis gambar olahraga dan desain mungkin berupa di situ kalian akan cuma menampilkan atau memasukkan simbol-simbol saja berupa gambar misalnya nomor naik gambar olahraga menyanyi atau animasinya atau kartunya orang yang sedang menari jadi oh rupanya dalam lomba kata Dago Talent ini ada beberapa nih oh ada yang berupa komputer-komputer gambar laptop melukis berarti mungkin pensil warna atau kuas rayon dan lain-lain jadi tulisan itu cuma kata Dago Talent saja tapi simbol-simbol ini yang kalian akan tempel dalam suatu poster kalian itu yang ketiga jadi kalian akan buat setelah itu kalian upload nah disini eh karena nah ini formatnya gambar kalian tidak perlu upload di YouTube kalian cukup upload di kalian Instagram terus di hashtag tambahkan hashtag seni budaya nama hashtag simakata ada setelah itu kalian copy linknya dan kalian isi form penguntuan project nah setelah itu kalian bisa copy linknya terus kirim ke pak guru punya Instagram kayak gitu pak guru punya Instagram yudky disini aku tulis dulu oke nah ada beberapa teman yang bermasalah kenapa bisa kirim ke pak guru punya IG ada yang harus di follow dulu jadi kalian waktu mau follow pak guru kalian follow di pak guru fallback baru kalian bisa tandai atau kirim linknya ke pak guru supaya pak guru bisa klik lihat oh ini hasil karyanya kalian tapi tetap kalian isi form pengumulan project pak guru sudah bagikan di Google Classroom oke hari ini cukup sekian pak guru tunggu hasil karya kalian di Instagram sehingga pak guru tahu bahwa kalian sudah bikin tetap semangat tetap berkreasi hasil karya kalian selalu bagus bagus selalu menunggu hasil karya kalian bebas eksperimen masih banyak kalian bisa contoh banyak sekali contoh-contoh di Google misalnya kalian nanti ke Google gambar terus kalian mungkin melihat tulis contoh situ poster sederhana misalnya nah disitu banyak sekali contoh-contoh yang kalian bisa lihat menjadi inspirasi Oh mungkin saya akan bikin tulisannya lagi saya akan mau buat gambarnya gambarnya kayak gini dan masih banyak sekali inspirasi yang kalian bisa terapkan atau masukkan tapi jangan terlalu rame juga sampai akhirnya poster yang kalian bikin susah untuk dibaca oke terima kasih cukup sekian untuk hari ini kita semangat jangan lupa untuk kesehatan makannya banyak hidup kita jangan lupa pakai masker sampai jumpa di pelajaran dikakunnya dikakunnya